Intro Shalom yang victorious people, welcome to the next generation online service Ketemu lagi dengan saya Bro Eko Kali ini saya akan membawakan tema kepada kita, diciptakan untuk melakukan kebaikan Kita semua tentu tahu bahwa benda-benda di sekitar kita, seperti kursi, kamera, pulpen, semua diciptakan punya tujuan Nah yang tahu tujuannya adalah sang perancang atau sang pembuat daripada benda-benda tersebut Terlebih lagi bagi kita manusia, pasti kita diciptakan punya tujuan yang jauh lebih mulia dibandingkan benda-benda mati tersebut Nah hari ini saya ingin mengajak kita membaca kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam Epesus 2 ayat yang ke-10 Firman Tuhan berbunyi demikian Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik Yang dipersiapkan Allah sebelumnya, ia mau supaya kita hidup di dalamnya Ada 4 hal yang mau saya bahas kali ini Saya mulai dengan poin yang pertama Yaitu buatan Allah Kalau kita perhatikan, hampir semua terjemahan bahasa Inggris Seperti New American Standard Bible, New King James, English Standard Version Mereka menerjemahkan buatan Allah ini dengan His Workmanship, karya miliknya Tadinya saya sempat berpikir, sebenarnya buatan oleh Allah atau buatan milik Allah Nah, karena disini banyak menerjemahkan karya miliknya Lalu saya berpikir, apa maksud dari karya miliknya? Kalau kita pelajari ya Banyak karya seni Yang baik diolah melalui mesin Maupun batik tulis Lukisan misalkan, karya Leonardo da Vinci Siapa yang nggak tahu Nilai-nilai barang-barang tersebut sangat bernilai tinggi Nah, kita bisa lihat dan pelajari bahwa Kalau benda-benda mati tersebut saja Nilainya begitu tinggi Apalagi kita dikatakan bahwa karya miliknya Sang maestro, sang pencipta alam semesta ini Kalau kita karya miliknya Maka kita jauh lebih berharga Daripada lukisan Daripada batik yang dinilai secara ukuran manusia sudah sangat mahal Oleh karena itu Poin yang pertama Kalau kita mengatakan kita buatan Allah Karya miliknya Makanya kita harus tanamkan dalam diri kita Bahwa kita begitu berharga Tidak ada satu pribadi pun yang bisa diremehkan Karena apa? Karena kita adalah karya miliknya Dan bagaimana cara kita menghargai diri kita? Bukan tergantung diri kita Tapi tergantung dari sang pencipta kita Nah, karena dia sudah membuat kita Menciptakan kita sedemikian rupa Maka harga diri kita tergantung pada sang pencipta Sejatinya Kalau kita meledek atau mengejek ciptaan Tuhan Secara tidak langsung Kita mengejek sang penciptanya Oleh karena itu Mulai hari ini Kita pahami kita ini buatan Allah Harga diri kita tergantung dari sang pencipta Kemudian kata yang unik lagi Sebelum saya masuk poin yang kedua Di situ dikatakan bahwa Diciptakan dalam Kristus Yesus Ya, anak kalimatnya ada Diciptakan dalam Kristus Yesus Ya, tadi 10A Mengatakan bahwa buatan Allah 10B dalam Kristus Yesus Sebenarnya sama-sama tentang ide penciptaan Tetapi kalau yang 10A tadi Lebih kepada miliknya Tapi kalau yang 10B Itu berbicara tentang Bagaimana caranya Kita bisa menjadi kepemilikan Allah Nah, bagaimana caranya Kita bisa menjadi hasil karya Hasil karya miliknya yang begitu indah Yaitu dalam Kristus Yesus Apa maknanya Kita diciptakan dalam Kristus Yesus Tadkala kita diciptakan dalam Kristus Yesus Kenapa gak melalui Kristus Yesus gitu Kenapa kata disebut dalam Kristus Yesus Artinya dalam bahwa Kita bisa menjadi buatan Allah Maha karya yang indah Tadkala kita berada dalam Persekutuan dengan Kristus Yesus Di luar persekutuan dengan Kristus Yesus Kita tentu tidak bisa menjadi hasil karya yang indah Nah, kemudian apa maknanya lagi Selain bersekutu Gini ya Kalau kita punya handphone Gak mau beli handphone Tentu kita datang ke toko handphone Kita gak bertanya Handphone ini Bisa gak untuk menelpon? Tidak ada satu orang pun datang ke Tempat counter gitu ya Kita nanyain bahwa Handphone ini bisa gak untuk menelpon? Tentu kita nanya bahwa Harganya berapa? Artinya apa? Tidak ada satu orang pun yang meragukan bahwa Fungsi handphone itu untuk menelpon Fungsi radio untuk menangkap sinyal radio Fungsi mobil untuk berpergian Tadkala kita dibilang bahwa Diciptakan dalam Kristus Yesus Secara gak langsung Dia pengen mengatakan bahwa Dalam diri kita Punya DNA Kemampuan penuh Untuk melakukan pekerjaan baik yang tadi Jadi gak ada alasan bahwa Kita meragukan diri kita Tadkala ada Kristus Yesus dalam diri kita Handphone aja kita gak pernah ragukan Bisa untuk menelpon atau enggak Hanya hal konyol aja Hanya orang-orang tertentu aja yang Konyol untuk menanyakan bahwa Handphone ini bisa gak untuk menelpon? Tentu tidak ada yang bertanya begitu Oleh sebab itu Tadkala kita bilang bahwa Kita diciptakan dalam Kristus Yesus Kita harus percaya Bahwa dalam diri kita Ada DNA ilahi Ada potensi ilahi Sehingga kita bisa melakukan Sesuatu Kalau kita memang betul-betul percaya Kepada Yesus Kristus Melakukan hal-hal yang mustahil Untuk orang biasa lakukan Kemudian yang selanjutnya Pekerjaan baik Pekerjaan baik ini Seperti New Living Translation Dia menerjemahkan bahwa So we can do good thing Kemudian Bahasa Indonesia sehari-hari Ini menerjemahkan Kita melakukan hal-hal yang baik Ephesus 2 ayat 10 Alkitab Persiborneo Dia mengatakan melakukan perbuatan baik Bahasa Indonesia masa kini Melakukan hal-hal yang baik Jadi pekerjaan baik disini Bisa kita artikan suatu yang Perbuatan baik Pekerjaan baik atau perbuatan baik Karena tadi Saya udah jelaskan beberapa terjemahan Mengatakan bahwa hal ini adalah Perbuatan baik Nah sayangnya Perasa ini sering diremehkan Padahal kalau kita lihat tadi Perbuatan baik ini Mengikuti tadi Setelah diciptakan dalam Kristus Yesus Sesudah itu baru kita bisa melakukan perbuatan baik Ya orang seringkali mungkin Sekali lewat Hanya dianggap sekilas seperti itu Tapi padahal maknanya besar Apa artinya bahwa Kita tidak mungkin bisa melakukan perbuatan baik Atau kita melakukan perbuatan baik apapun Tapi kalau kita belum diselamatkan Itu tidak ada artinya Ayat firman Tuhan mengatakan Roma 24 Roma 14 ayat 23 Segala sesuatu Yang tidak berdasarkan iman Adalah dosa Saya kasih contoh Misalkan Ada orang kecelakaan Lalu ditolong Baik gak perbuatan itu? Baik Tapi tak kalah Tuhan cek Oh Tidak ada iman kepada Kristus orang ini Maka perbuatan baik orang itu sia-sia Sekalipun dia melakukan perbuatan baik Nah Disinilah konsep kekristianan kita bahwa Kita Melakukan perbuatan baik setelah diselamatkan Ya Bukan supaya diselamatkan Selamat dulu baru melakukan perbuatan baik Lalu setelah selamat Apa tujuan melakukan perbuatan baik? Satu Sebagai ucapan rasa syukur kita Bahwa kita sudah diselamatkan Misalkan kalau saya punya utang Misalkan 500 miliar gitu ya Saya gak sanggup bayarnya Tiba-tiba ada orang yang menebus utang saya Bukankah saya akan sangat berterima kasih kepada orang itu Bahwa utang saya sudah dilunaskan? Nah kemudian yang kedua Alasan kita kenapa setelah diselamatkan kita harus melakukan perbuatan yang baik? Karena buah roh Buah keselamatan kita Bukti bahwa kita sudah diselamatkan Kita harus berbuat baik Jadi disini saya ingin tekankan tadi ya Kita berbuat baik Karena sudah diselamatkan Bukan supaya diselamatkan Ya disini melakukan perbuatan baik Ingat didahului dengan kata Diciptakan dalam Kristus Yesus Oke Ada beberapa hal perbedaan perbuatan baik yang kita lakukan Dalam konsep Kristenan sejati Perbuatan baik haruslah muncul dari iman yang benar Kemudian harus seturut dengan perintah yang dalam kitab suci Kita mungkin berbuat baik versi dunia Tapi belum tentu baik menurut kitab suci Harus baik menurut kitab suci Kemudian dilakukan untuk kemuliaan Allah Kalau kita melakukan kebaikan hanya untuk dipuji orang Kita mengambil kemuliaan Allah itu Bukan nama Tuhan yang dimuliakan Melainkan pujian itu datang kepada diri kita Itu pun bukan perbuatan yang baik Kemudian bukan sekedar kesesuaian dengan tradisi atau ajaran Misalkan ajaran, adat, tradisi tertentu mengatakan bahwa Kalau ada rumah baru Harus potong kepala kerbau Misalkan Supaya untuk tolak balah Mungkin menurut adat atau tradisi itu Suatu yang baik Tapi bagi kita Itu sudah bertentangan dengan firman Tuhan Maka itu bukanlah suatu perbuatan yang baik Nah Ada perbuatan baik Saya kasih satu contoh Paulus memuji jemaat di Filipi Dia mengatakan seperti ini Aku mengucap syukur kepada Allahku Karena persekutuanmu dalam berita Injil Mulai dari hari pertama sampai sekarang ini Akan hal ini aku yakin sepenuhnya Yaitu ia yang mulai pekerjaan baik diantara kamu Akan meneruskannya Sampai pada akhirnya Pada hari Kristus Yesus Filipi 1 Ayat 5 Sampai yang ke-6 Nah Salah satu pekerjaan baik itu Memberitakan Injil Nah amanat agung Matthew 28 Sampai 20 Juga merintahkan kita Untuk mengabarkan berita Injil Itu salah satu saja Sebagai anak muda zaman sekarang Bahwa kita Mumpung usia kata masih muda Kekuatan kita masih kuat Mari Kita sebarkan Injil Agar semakin banyak orang yang diselamatkan Itu salah satu perbuatan baik Yang Tuhan mau Dan masih banyak perbuatan baik Saya mendorong kita Baca kitab suci Apa yang Tuhan mau Dan apa yang Tuhan kehendaki Nah Kalau kita udah tau Konsep perbuatan baik kita Berbeda dengan orang-orang yang di dunia Sangat menyayangkan Kalau sikap kita dalam berbisnis Dalam bekerja Kalah jujur dengan orang-orang dunia Sangat disayangkan Kalau konsep kita Dalam beruat baik Tadkala kita mengasihi Jauh lebih Mengasihi orang dunia Dibandingkan dengan kita Sangat disayangkan Sangat sedih Kalau kita Kalah sabar Dengan orang-orang di dunia Oleh karena itu Kalau kita udah tau Konsep perbuatan baik Dalam Kristenan Kita harus Melebihi dari standar Orang-orang dunia Seperti Tuhan Yesus Mengajarkan pada kita Bahkan Musuh pun Harus kita ampuni Kesalahannya Nah Poin yang selanjutnya Dipersiapkan Allah Sebelumnya Kalau saya lihat Khususnya di kitab Ephesus ini Tadi saya baca Ephesus 2 ayat 10 Tapi di Ephesus 1 Misalkan Ephesus 1 ayat 4 Orang-orang percaya Sudah dipilih dalam Kristus Sebelum dunia dijadikan Kita telah ditentukan Dari semula Ephesus 1 ayat 5 Kemudian ayat yang ke-11 Nah Kemudian ada lagi Ephesus 1 ayat 9 Rencana Allah ini Telah ditetapkan Berdasarkan kehendaknya Yang bebas Kita Tidak selalu mengerti Alasan Di balik keputusan kekal Tapi Satu yang kita tau Bahwa Dia Atau Allah Telah menetapkan itu Berdasarkan Hikmat dan pengertiannya Oleh karena itu Kalau kita sadar bahwa Segala sesuatu Sudah dipersiapkan Sudah ditentukan Allah dari semula Kita wajib menanya Kepada Tuhan Apa sebenarnya Rancangan yang Tuhan Mau dalam hidup kita Tapi seringkali Dalam hidup ini Kebalik Seolah-olah Tuhan lah yang nanya Sama kita Apa rencana kita Saya punya quote Seperti ini Perancang justru dijadikan tukang Pembuat rencana Hanya dijadikan sarana Allah yang harusnya ditaati Justru dimanipulasi Harusnya setiap kita melakukan tindakan Setiap kita berencana Harusnya kita berdoa sama Tuhan Seperti Jakobus 4 ayat 15 Sebenarnya Kamu harus berkata Jika Tuhan Menghendaki Kita seringkali bahwa Tuhan saya pengen kaya Pengen sukses Pengen tenar Pengen punya semuanya Tapi gak pernah kita nanya Sebenarnya Apakah itu rancangan Yang kau persiapkan Dari semula Untuk hidup saya Nah Oleh karena itu tadi Setelah kita ditebus Oleh darah Yesus Melakukan pekerjaan baik Dan dia sudah Mempersiapkan itu Jauh sebelumnya Harusnya kita mulai bertanya Apa rancangan yang dia mau Dalam hidup kita Kemudian Poin yang terakhir Hidup di dalamnya Hidup di dalamnya Ini Nyanya itu Hurufnya kecil Mungkin Kalau kita sekali baca Mungkin hidup di dalamnya Hidup di dalam Tuhan Langsung menerjemahkan Seperti itu Tapi nya disini adalah Nya huruf kecil Hidup di dalam Rancangannya ya tadi Itu makna katanya disini Bahasa Inggrisnya Banyak menerjemahkan Yaitu We should walk Artinya Berjalan di dalamnya Kalau Diartikan bahwa Kita berjalan di dalamnya Artinya Corak hidup kita Cerminan hidup orang Kristen Harus mencerminkan Kebaikan ilahi Nah itu maksudnya bahwa Hidup kita berjalan di dalamnya Tadkala Tuhan Sudah betul-betul Mempersiapkan kita Untuk rancangan Yang udah dia tetapkan semula Maka Kita mencerminkan Dalam rancangan itu Tadkala kita berjalan Dalam rancangan itu Orang bisa melihat Wow Ada suatu karya Yang agung mulia Yang sedang Tuhan rendah Untuk kita Nah Take home Atau pesan yang mau Saya sampaikan Pada teman-teman semua Tujuan hidup orang Kristen Jauh lebih besar Dari sekedar Mengejar prioritas Karir Ketenaran Kekayaan Dan lain sebagainya Bahkan hanya untuk Membangun suatu keluarga Bukan berarti itu semua Nggak boleh Tapi saya katakan bahwa Jauh lebih besar Tujuan atau rencana Allah Bagi kita Yaitu Hidup di dalam Rencana yang telah Dipersiapkan sebelumnya Amin Kiranya kebenaran Firman Tuhan ini Dapat mengubahkan Hati kita Mulai dari sekarang Kita tahu bahwa Hidup kita punya tujuan Dan tujuan itu Telah dipersiapkan Allah jauh sebelumnya Mari Tanya sama Tuhan Sebenarnya Tuhan Maunya apa dalam hidup saya Tuhan Yesus memberkati Mari kita bersatu Dalam doa Bapak di surga Bapak yang baik Terima kasih Kalau kami boleh belajar Malam hari ini Bapak Kami boleh diajarkan Bagaimana kami Memiliki rencana Haruslah sesuai dengan Seturut dengan kendak Bapak Bukan rencana kami lagi Karena rencana engkau Jauh seperti Langit dan bumi Perbedaan dengan rencana kami Tuhan Yesus Sangat dalam Dan kami Bahkan mungkin Tidak bisa menyelami Rencana itu Bapak Oleh karena itu Kami minta Biarlah dalam hidup kami Kami terus bersekutu Kami terus Rajin baca kebenaran firmanmu Agar kami mengerti Kehendakmu Bapak Kami menjalani hidup ini Telah ditebus oleh Darah yang mahal Kami tidak Menyenyikan hidup itu Kami punya tujuan Dan tujuan kami Kembali lagi Bapak Kepada rancangan Yang engkau telah Tetapkan dalam hidup kami Bapak Buatlah kami mengerti Buatlah kami mengenapi Rencana itu Bapak Biarlah nama engkau Selalu dipermuliakan Dalam hidup kami Gereja kami juga Dalam misi pelayanannya Agar injil keselamatanmu Semakin terus Disebarluaskan Bapak Jemaatnya terus Bertambah kualitas imannya Bapak Sampai kedatangan kau Kali yang kedua Dalam dunia ini Bapak Engkau dapati Bahwa kami tetap setia Di hadapan engkau Bapak Kami serahkan sepenuhnya Kedalam tanganmu Pelayanan Cara online ini Bapak Biarlah banyak orang yang mendengarkan Dan banyak orang yang berubah Hatinya Bapak bertobat Lalu terima engkau Bapak Terpujilah namamu Bapak Dalam nama Tuhan Yesus Tamcap syukur Amin